halo halo guys teman-teman ketemu dengan saya damarijal marzuki dan saya sepuliana alias bomber alias Big Show banyak sebutannya ya banyak alias-alias itu sebenarnya alias itu dari apa sih alias aku kan dapet-dapet julukan Big Show itu dari temen-temen kan iya dan itu melekat sampai sekarang sampai nama asli pun enggak ada Big Show karena ini ya fisika abu itu bukan dulu aku waktu SMP itu justru badannya kecil man kenapa tapi udah dipanggil Big Show udah dipanggil Big Show badan sekecil badan enggak kecil sih jadi tinggi lah tapi enggak enggak segede ini gede gini tuh pas udah nikah aja jadi karena aku dulu seling main PS tuh mainnya yang paling aku bisa tuh hanya si Big Show aja oh mungkin gara-gara itu gara-gara main Smackdown main main Big Show PlayStation Smackdown yang pakai yang aku pakai yang dijagoin tuh hanya si Big Show aja Oh ada yang suka sidorok ada yang Kenyan banyak yang lain dipanggil derok nggak kagak ya cuman Big Show kenapa emang cocoknya gitu ya sekarang mau ngobrol-ngobrol nih sama bomber jadi syuting Superman Ribbon ini kan udah selesai waktu bulan puasa kemarin udah bungkus dan belum tahu lagi lanjutnya selanjutnya bakal ada lanjutan Superman Ribbon season 3 atau enggak belum tahu juga belum tahu ya tunggu kabarnya aja semoga ada lagi semoga tetap bisa ngehibur teman-teman nah sekarang ada kesempatan ngobrol nih mampir sekarang ini lagi ada di rumahnya bomber Iya nah sekarang mau ngobrol-ngobrol eh saya mau mencuri idenya bomber punya ide apa sih yang menarik setelah syuting ngapain itu yang paling penting ada ide apa buat melangsungkan kehidupan sehari-hari gimana bom halo ide halo kita langsung berbicara ide ya sambil makan cimol bojot juga taring cimol ide 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 ini ide yang mengisi kegiatan apa yang mungkin nanti kedepannya bisa menghasilkan cuan atau kayak gimana sih iya intinya kan berkarya aja dulu ketika ketika selesai bekerja apa yang bisa dilakukan buat bekerja atau buat hidup sehari-hari gitu jadi punya enggak kan nggak mungkin ngeblank nggak mungkin kosong kan ya kita ya pasti Aduh harus ngapain nih Nah ada ide apa Bomber Oh sebenarnya sih kalau misalkan bisnis kuliner aku tuh masuk kayak bisnis kuliner cuman enggak mau prosesnya tuh lama prosesnya tuh udah mulai memilih 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 barang apa yang mau dijual terus resepnya kayak gimana tempatnya Wah pokoknya runtutannya tuh runtutannya tuh apa panjang banget tapi pada intinya kan gimana kita bisa bisa menjawab keinginan orang-orang nih Hai neng punkan lah asupah gimana kita bisa menjawab keinginan orang-orang kan menjadi solution maker lah ide itu baru muncul solution maker membuat solusi ide itu sebenarnya untuk menuntaskan masalah ya bener nggak sih ya tuju nggak sih kan kita selalu ada masalah ketika diam pun kan bermasalah gitu apa masalahnya biar kita nggak diam gitu akhirnya melakukan sesuatu carilah itu apa Nah terpikir apa Nah itu tuh yang paling penting yang bisa di share ke teman-teman kalau disentak Indonesia aku juga orangnya agak sulit berpikir ya soalnya pengangguran itu mutlakan ya maksudnya udah pasti gitu kita kalau nggak ada apa-apa ya nganggur itu juga bisa jadi pilihan gitu nggak masalah cuman ada apa keinginan kita sampai saat ini sih justru banyak manidit tuh banyak cuman eksekusinya agak sulit nggak aku tuh kemarin lihat teman-teman yang sekarang sering nongkrong di pinggiran kan stasiun Oh ya tahu itu masih garut itu aku lihat nontonnya dari nongkrongnya dari mulai magri bisa sampai jam 2 jam 3 soalnya kan jam kereta itu bisa datang jam 1 juga masih ada masih ada dan ternyata itu jadi tren anak nongkrong sekarang orang garut nongkrong disana dalamnya tuh mereka pakai pepotongan dari kalau misalkan untuk segi apa untuk segi jual makanan itu terlalu mainstream ya gimana kalau misalkan mereka bakalan welcome gak sih kalau kita kasih hiburan atau mereka nongkrong disana udah merasa bisa terhibur bisa bisa enggak boleh juga bisa jadi sebenarnya itu gini ya kayak sekarang nih Bomber punya ide itu eksekusinya tadi susah ya Nah ini video ini tuh ngasih celah buat mencuri idenya Bomber gitu jadi ide Bomber punya ide kayak gitu gimana ya di stasiun Garut itu sampai jam 1 itu masih masih ramai masih ramai dan disitu anak-anak banyak yang nongkrong ada yang jual makanan jual minuman justru kalau malah sering ada komunitas-komunitas sepeda ya Nah disini punya ide gimana di stasiun Garut itu ada hiburan contohnya hiburan apa tuh untuk meng-cover mereka ya untuk meng-cover agar lebih lebih nyaman aja gitu bukan hanya ngobrol-ngobrol sama temen jadikan posisinya tuh seperti ini man ini kumpulan anak-anak ini kumpulan anak-anak ini mereka tidak tersentral di suatu titik gitu mereka tidak tersentral di suatu titik atau tidak fokus terhadap satu hal itu hanya ngobrol-ngobrolan biasa tapi kan sebenarnya itu tuh banyak masa man disana kalau misalkan banyak masa mungkin ada bisa kita lebih di cover sekarang kan intinya kalau bisnis atau apapun intinya didalmas pengendali masa kalau misalkan disana udah masa nih mau kita apain nih masa itu disana pasti dengan cara kita ngasih hiburan dong iya atau mungkin disana tuh supaya orang-orang disana tuh bisa tersentral atau terfokus dalam satu titik gitu hiburannya seperti apa bisa live music bisa stand up comedy bisa bisa apa nah setelah setelah atau gimana kalau misalkan musik bisa stand up comedy bisa tapi kalau stand up comedy kayaknya susah man ada pesat ini aja apa spot entertain ya tapi itu memanjang man susah trotoar di trotoar kayak gimana ya pemutaran film ya gitu tuh gimana tuh kalau ya ini deh yang pasti harus punya venue satu harus punya venue karena kalau misalkan pandangan kita datar dengan orang itu orang tidak akan berfokus jadi harus ada venue agar orang yang sampai belakang bisa lihat kita portable lah panggung portable disana kita nampilin apa mau live musik atau apa nah nanti juga operasional bakal ada man sekarang kan lagi zaman-zamannya mau pencoblosan ya 2024 tuh pasti mereka tuh butuh panggung butuh panggung butuh panggung untuk sekedar apa menyapa masyarakat lah buat promosi lah itu kan disana kan kita udah punya masa nih ya tinggal gimana memperkuat orang-orang disana agar tetap tersentral dalam satu titik Nah untuk nanti biaya operasional kita bisa ada calon apa disebut YouTube calon DPR atau apa ya calon kepala lah calon kepala desa enggak calon lagi selatih calon ya caleg caleg lah hmm maksudnya ke politik sebenarnya anak muda sebenarnya itu peluang aja peluang ya maksudnya ya intinya gimana menawarkan idil lain ya dari satu tempat tongkrongan selain ada makanan minuman dan perkumpulan yang berpisah-pisah itu ada sentralnya sebenarnya nggak apa-apa masalah trotoaran memanjang di stasiun Garut itu mungkin jadi ciri khas tersendiri wah disini ada hiburan nonton film bareng iya 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 kalau mikirin konsep pada umumnya ya kita nggak bisa gitu udah langsung terbatas sama itu kalau nonton film kan wah ruangnya harus bar atau apa nah mungkin ya jadi khas tersendiri di stasiun Garut ada pemutaran film di trotoar itu mau nontonnya bebas lah dari mana nanti penyusunannya gimana atau mau ada live musik masih mungkin banyak lah kan kalau live musik di trotoar kayak anggap kayak ngamen juga kalau stand up komedi bisa stand up trotoar itu trotoar komedi trotoar bagus tuh bagus tapi yang paling realistis kayaknya pemutaran film tidak tidak terlalu banyak equipment yang dipakai ya iya jadi tinggal kita pasang layar terlalu infocus di tancap itu lebih lebih ringan biaya untuk awal tuh seperti itu bolehlah dan talentnya pun enggak harus ada enggak harus ada talent cuman modal materi video materi video terus materi film terus apa eh sound sound modal sound gitu mungkin temen-temen youtuber juga bisa kita tampilin di sana ya iya bisa nggak karyanya iya buat film-film pendek orang-orang Garut kan warga ada tuh banyak tuh banyak bisa tuh buat ya karya anak-anak Garut sendiri terus di nonton ditontonin di platform ini wah keren nanti ini nggak harus terwujud ini kan cuman oh gitu iya podcast bukan podcast apa ya ngobrol-ngobrolin itu buatnya mengeluarkan ide kita ya kalau ada yang nangkep bagus wah itu ide kita dicuri ya nggak apa-apa udah berarti bukan dicuri dong diambil diambil gitu ya karena kita mempersilahkan 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 untuk diambil sebenarnya nggak kita persilahkan harusnya kan itu ide kita seenggaknya kita yang melaksanakan kalau tiba-tiba ada oh ternyata itu ide kita berarti dicuri nggak apa-apa karena ini konten mencuri ide eh memang pemutaran film di trotoar tuh kayaknya belum ada-ada mungkin ya nggak tahu ya sebenarnya nggak terlalu penting ada atau enggak cuman kali ini adaptasi sama lingkungan penyesuaian wah kayaknya bagusnya ada pemutaran film terus tempatnya trotoar trotoar udah lah jadi film nonton di trotoar biasa kan kalau di trotoar nonton orang tabrakan nonton orang kecelakaan itu orang berkelahi ya udah ini sekalian aja tampil yang layar Wah nonton sinetron Superman dari season 1 dari season satu sampai karena memang fightnya tuh beda man kalau misalkan kamu pernah nggak waktu kerja nonton layar tancap pernah 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 videonya beda kampungan gitu harusnya beda dan nonton sambil ini sambil apa sambil bahan bisa sambil ngapain sambil jajan sambil jajan gitu ya nggak tahu sih kalau ngomongin masalah fokus atau enggak fokus ya iya kan belum dicoba bisa tuh oke satu itu satu itu emang mau berapa nih tiga lah minimal oke tiganya eh yang berikutnya adalah ini masalah rokok diman apa untuk aku kan ngerokok nih problemnya tuh adalah harga rokok kan sekarang naik terus tuh ya harga rokok naik terus sedangkan bagiku ini penting bagiku merokok tuh penting entah itu proses apa menghirupnya atau proses untuk membakarnya ternyata pakai pod atau feb juga tidak bisa menggantikan itu man terus tuh nah gimana caranya kita agar bisa ngerokok dengan budget yang minim atau kita bikin alat atau kita bikin resep ini kan masalahnya gini sebenarnya si rokok itu hanya asap ya dalam mulut tuh nggak ada seperti benda apa gitu kalau misalkan punggulah kalau ada rasanya ada manis ada apa ini kan cuma asap ini gimana sih lidahnya kita yang sudah error atau apa atau kita bikin sebuah makanan yang bisa apa ya istilahnya memenuhi hasat untuk merokok oke enggak sebenarnya ya walaupun cuma asap kan ada zat itu bohong rokok itu kan ada zat adiktif itu ada ada komposisinya di rokok juga ada apa ada apa ada apa itu kan yang bikin ketagihan yang bikin kecanduan merokok ya kan pasti kan orang yang merokok kan ada ketagihan kan maksudnya terus nggak bisa berhenti buat orang yang jadi nggak bisa apa ya nggak bisa sekali nyoba udah terus tadi bilangnya apa ada harus mengganti berhenti buat apa ya ada apa ada alat pengganti merokok gitu bukan alat mungkin bahan buat mengganti merokok jadi suka ngapain mungkin itu itu mengobati candu dulu apa menghilangkan kecanduan oh aku atau harus ada candu sama yang lain gitu nah itu dia itu dia jangan menghilangkan soalnya aku nggak mau berhenti oh sebenernya nggak mau berhenti man terus ngapain harus mengganti mengganti tuh karena asapnya mengganggu asapnya tuh mengganggu karena asap gitu kan ya problemnya tuh asap iya kalau kalau karena mengganggu misalkan kita gini kalau karena mengganggu tapi nggak mau berhenti ya gimana itu jadi misalkan gitu ya kan ini kita ngobloinnya ide misalkan gini kita pengen ngerokok nih tapi lagi di MRT oh iya gimana agar orang nggak kelihatan kita lagi ngerokok buat kehidupan umum gitu kan gimana gantinya biar kita mau ngerokok tergantikan oleh tergantikan cimol bojot misalkan nah gitu kan idenya itu ya di adonan cimol bojot masukin jat-jat adiktif di adonan-adonan tareng gitu tuh dikasih jat adiktif biar wah makan tareng itu berasa ngerokok kalau ya gini nggak sih sebetulnya kalau buat orang yang nggak ngerokok ya ya kan banyak oh orang yang nggak ngerokok abisnya sama jajan gitu kan ya sebenernya iya jadi buat orang yang nggak ngerokok ya juga nggak bisa berhenti buat jajan buat apa itu selalu pengen gitu oh ngemil ngemil gitu ngemil gitu kayak wah ada tukang cakwe mini jajan kayaknya enak gitu apalagi kalau ke festival kuliner kayaknya pengen semua dimakan nah kalau kita berbicara dengan jat-jat adiktif berarti jajanan juga punya jat-jat adiktif dong ada itu hasilnya apa itu yang ada makanya ada gitu ya itu cimol ada dia punya adikt adiktif cimol punya ketagihan dia hah tareng ada tapi nggak jadiin ya kan kalau rokok jadi perokok cimol jadi penyimol penyimol nggak penyimol nggak pengemil nggak kayaknya tuh kita kalau misalkan orang ngerokok tuh imagine itu negatif gitu ya mengganggu gitu ya tapi kalau untuk orang yang mengganti rokok dengan cemilan itu mereka kayaknya tuh nggak mengganggu orang fine-fine aja gitu ya karena apa coba ya karena sebetulnya kan rokok itu ruginya kan buat diri sendiri kan sebenarnya semua jajanan juga kalau jajanan gaset kan ruginya buat diri sendiri cuman rokok itu bedanya rokok kan ngeluarin oh iya ingat sebenarnya apa ya ngeluarin sampah yang secara langsung secara langsung orang lain kena gitu coba makan makan cilok makan batagor kan langsung masuk ke tubuh kita mau sehat nggak sehat tuh kan makanan yang sehat berarti tadi permasalahannya adalah kalau misalkan gimana caranya ngerokok nggak keluar asap berarti itu kan merokok kenapa bisa disebut negatif karena dia mengeluarkan limbah asap tuh mengganggu orang lain kenapa tukang nyemil nggak mengganggu karena apapun nasikonya dia yang nanggung nah berarti gimana idenya tuh kalau misalkan kita tuh pengen ngerokok tapi asapnya biar nggak kemana-mana biar nggak nganggu orang itu gimana apa kita nyiptain alat sebesar tas jadi kita buang asapnya tuh langsung kesana nanti udah di luaran udah di alam terbuka kita buang tuh asapnya atau gimana agar bisa ngerokok tetap di tempat umum di bawah room hotel lagi meeting atau lagi apa gitu bisa gituin alat cuman repot orang yang ngerokoknya mungkin kalau orang yang ngerokok kan sekarang udah kan enak tuh kan enak gayanya pun kan mungkin enak mungkin ngerasa enak cuman kalau ada alat masukin dulu kemana itu malah repot malah jadi mungkin ngerokok nggak ngerokok jadi nggak nikmat mungkin jadi gitu iya jadi mikir ah ya ribet-ribet banget bikin ada alat yang kayak gitu mungkin gitu mungkin nikmat karena nyantai rokok itu kan buat nyantai ngerokok sambil nyantai gini ngelepasnya itu kata orang-orang yang ngerokok kan ngelepasnya gitu gimana coba sekarang kalau punya alat ngerokok harus masukin ke kotak dulu kemana wah jadi nambah stress ngerokok tapi nggak tau ya mungkin orang-orang yang ngerokok yang mengalami mengalami atau gini man ada nggak sih kalau misalkan asap rokok itu nggak kelihatan ya kalau nggak kelihatan tapi kecium juga itu malah eh tapi kecium sama orang tapi ngebahayin orang tetep nggak kelihatan dan nggak kecium bisa nggak sih ya aman-aman aja ya kecuali kalau ngerokok terus asapnya kita telung juga sebenarnya nggak masalah nggak bisa man kita keluar lagi kalau kita bernapas kita keluar lagi kalau kalau bisa itu sampai kumpulin itu nggak masalah kayaknya kita tuh harus nyiptain suatu alat yang ditaruh di depan rokok cus gitu kan dimana dimana alat itu dia bisa mengkaburkan asap rokok dan aroma rokok jadi kayak gini aja man udara kan ada lu yakin kan udara ada kelihatan nggak nggak ada kan maksudnya nge-netralin asap nge-netralin asap sama nge-netralin asap jadi oksigen kalau sebenarnya rokok itu yang keluarnya di oksigen itu semua orang berharap ada yang ngerokok bagus kayaknya jadi oksigen pohon sehat maksudnya orang-orang nggak perlu melalui proses fotosintesis keren udah tuh itu ide siapa yang bisa nge-wujudin lu asap rokok jadi oksigen itu kayaknya kemampuan kemampuan di anim kali ada tuh kemampuan-kemampuan di kartun manga nggak gitu man mungkin nanti bisa ada ya soalnya gini dulu juga kan android atau telepon atau video call itu sesuatu yang tidak mungkin dulu tapi sekarang kan jadi biasa aja karena sudah ada mungkin kita juga bisa kita jangan berharap wah itu hanya ada di dunahaya nggak iya sih karena siapa tau namanya juga ide siapa tau nanti ini kan bisa ditonton tahun 2700 2700 ada yang bisa nyitain gitu ya wah seneng banget rokok nge-buangnya jadi oksigen yang dihisep racun tetap kan buat kita buat orang yang ngerokok ngisep racun keluar oksigen gimana tuh idenya cakep nggak itu ya ide kedua kayaknya udah lah udah ini juga futuristik idenya ini yang kedua ini futuristik udah merancang hidup masa depan yang pertama ide pertama di trotoar stasiun Garut ada hiburan nonton film bareng itu mungkin realistis banget ya bisa dilakuin yang kedua gimana cara mengubah asap rokok jadi oksigen bagus bagus biar nggak biar nggak merugikan orang lain kalau buat diri sendiri ya nggak apa-apa rugi yang untung kan perusahaannya bodoh ya oke udah gitu aja kayaknya ini bakal terus mau apa ya mencari narasumber buat menggali idenya buat dicuri sebenernya nyuri saya cuman kalau keduluan sama penontonnya wah bagus tuh dicuri ah silahkan nggak apa-apa bagus aja silahkan karena kita masih banyak ide belum tahu dia kita masih banyak ide ya oke terima kasih sampai jumpa